Intro Hai sahabat kece dan badminton lover Hari ini Rabu 25 September 2019 Turnamen Korea Open Super 500 sudah memasuki hari kedua Dan hari ini semua sektor akan menyelesaikan seluruh pertandingan babak pertama Indonesia sendiri hari ini menurunkan 10 pemain Sebelumnya selasa kemarin dari 4 wakil yang bertanding Indonesia sudah meloloskan 2 wakilnya ke babak 16 besar Melalui Rino Frivaldi Vita Hanintia Sementari Dan Praven Jordan Melati Daiva Oktavianti Sementara Liani Alessandra Mainaki dan Tontowi Ahmad Winnie Oktavina Kandau Harus terhenti di babak pertama Dan inilah 10 pemain Indonesia yang turun bertanding hari ini Diawali Hafiz Gloria Kemudian Fitriani, Grecia Apriani, Wahyu Ade, Marcus Kevin, Gregoria, Jonathan, Fajar dan Rian, Kemudian Vito dan Ginting Sampai dengan berita ini kami rangkum, Indonesia sudah menyelesaikan 3 pertandingannya Dan inilah result sementara pertandingan hari ini Di partai pertama, Indonesia berhasil meloloskan 1 wakilnya ke babak 16 besar Melalui pasangan ganda campuran Hafiz Faisal, Gloria Emanuel Widjaya Dimana mereka sukses menghentikan wakil Denmark Niklas Knorr dan Sarah Tijesen Dengan skor 21-15, 21-17 Dengan kemenangan ini, Hafiz dan Gloria akan menghadapi rekannya sendiri Raven Jordan dan melatih daiva Octavianti yang sudah lolos terlebih dahulu kemarin Dan ini sekaligus memastikan tiket perbat final pertama untuk Indonesia Sementara itu, Fitriani sukses melaju ke babak 16 besar Setelah lawannya menyatakan mundur dari pertandingan dengan kedudukan 10-11 Akane Yamaguchi, unggulan pertama di turnamen ini Menyerah dan memutuskan mundur setelah balik unggul dari posisi 10-8 menjadi 10-11 Ya, sepertinya Akane masih bermasalah dengan cedera yang dialaminya Dan ini menjadi kekalahan beruntun ketiganya sejak kejuaraan dunia Dimana waktu itu, Akane gagal melaju ke babak 16 besar setelah kalah dari pemain Singapura, Yeo Jiamin Kemudian di China Open pekan lalu, Akane juga menyerah di babak 32 besar Dari wakil Rusia, Evgenia Kosetskaya Sementara di Korea Open, Akane kembali harus menyerah di babak pertama Dan memutuskan mundur dengan memberikan tiket babak 16 besar ke Fitriani Get will soon Akane, semoga di Denmark Open nanti Sudah kembali fit dan memberikan performa terbaiknya Dan dengan hasil ini, Fitriani akan menghadapi wakil Jepang lainnya, Sayaka Takahashi Yang juga mendapatkan bonus tanpa harus menyelesaikan pertandingan Setelah lawannya Li Shurui mundur saat skor 21-15 dan 11-3 untuk keunggulan Sayaka Dan Indonesia kembali meloloskan wakil ketiganya ke babak 16 besar hari ini Melalui ganda putri Gracia Poli Apriani Rahayu Menghadapi wakil Chinese Taipei Su Yacing, Hu Lingfang, Gracia dan Apriani Yang menjadi unggulan kelima di Korea Open ini Tampaknya belum mendapatkan lawan yang mematikan Dan berhasil lolos ke babak 16 besar besok Setelah unggul 2 set langsung 21-13 dan 21-15 Di babak kedua, mereka akan menghadapi pemenang antara pasangan Kanada Catherine Cho, Yosefin Wu Atau wakil Jepang Ayako Sakuramoto, Yukiko Takahata Sementara itu, sampai berita ini kami rangkum 7 pemain lainnya Belum memulai pertandingannya Dan inilah result sementara babak pertama Korea Open 2019 Jepang Blast Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton